Terima kasih telah menonton Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung mengamankan 56 pelaku kejahatan berupa curanmor, curat, curas, dan aksi premanisme selama berlangsungnya operasi Libas Lodaya 2022 yang digelar selama 10 hari dari 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Dalam operasi Libas Lodaya tersebut, petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada seorang pelaku kejahatan curanmor anggota geng motor yang merupakan seorang residivis. Petugas melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kakinya. Dari para tersangka, petugas berhasil mengamankan beragam barang bukti hasil kejahatan. Dari kejahatan curat diamankan berupa bibit tanaman dan pestisida, serta barang bukti berupa 26 unit sepeda motor hasil kejahatan curanmor dan curas. Hasil operasi Libas Lodaya 2022, dimana sasaran daripada operasi Libas 2022 itu adalah pencurian dengan pemeratan, pencurian dengan kikerasan, pencurian kendaraan bermotor, kemudian geng motor, dan premanisme. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari, bermulai dari tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 2022. Dengan kurun waktu 10 hari, kita bisa mengamankan 56 tersangka. Dari 31 laporan polisi, dan diamankan 26 kendaraan bermotor dan dua. Modusnya bermacam-macam, ada yang pencurian dengan kekerasan, yaitu barang siapa mau melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman, 12 tahun penjara. Selain menggelar press release dan menghadirkan tersangka, Kapolresta Bandung pun mengantarkan langsung barang bukti kendaraan sepeda motor ke salah satu rumah korban yang dicuri pada awal bulan April 2022 lalu. Kejadian pencurian kendaraan bermotor tersebut sempat rekam CCTV dan viral di media sosial. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung karena melanggar sejumlah pasal KUH pidana dengan ancaman hukuman mulai 4 hingga 20 tahun penjara.